Azan subuh memanggil. Sudah saatnya kita memulai hari dengan terlebih dahulu memanjatkan syukur kepada ilahi Robi. Sembari berdoa agar hari-hari kita diberikan keberkahan yang berlipat ganda. Pagi menjelang, kesibukan pun dimulai. Anak-anak pergi ke sekolah. Para ayah pergi mencari nafkah. Di tengah kemacetan dan kesibukan kota besar, bukan menjadi penghalang kaum muslim untuk mencari nafkah. Mengais rezeki yang Allah SWT telah janjikan pada setiap umatnya. Sebagai manusia, memang kita harus bisa menyeimbangkan segala urusan kita. Baik urusan mencari nafkah di dunia, maupun hubungan spiritual dengan Tuhan. Karena kesemuanya saling berkaitan. Tak ada hal di dunia ini yang mudah tanpa izin sangholik. Dan tak ada rezeki yang datang begitu saja hanya dengan berdoa. Namun, tetap harus diiringi oleh usaha dan kemauan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa astaghfirullah. Wala hawla wala quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. Amma ba'd. Pemirsa cahaya hati rahimakumullah. Alhamdulillah. Allah memberikan kita bersilaturahim lewat udara. Dan bersama kita yang sedang mahasabah ini adalah Ibu-ibu dari Majlis Muzakaroh Jakarta Islamic Center. Kami melakukan mahasabah ini di Masjid Jakarta Islamic Center. Mudah-mudahan Allah akan menjadikan hati kita, pikiran kita, perilaku kita. Minal masjid ilal masjid. Kalau hati kita minal masjid ilal masjid. Maka hati kita akan coba kita sucikan. Kotor kita bersihkan. Kotor kita bersihkan. Karena kita ingin hati kita minal masjid ilal masjid. Kalau pikiran kita barangkali suatu saat namanya manusia. Ada kurang-kurang enaknya pikiran. Lalu akhirnya ada jeles. Ada curiga. Ada cemburu. Kalau biasa kita melakukan ikhtiar-ikhtiar zikir, sholat di masjid. Pikiran kita juga dari masjid ilal masjid. Jadi kalau kita ini perilaku kita minal masjid ilal masjid. Hati kita minal masjid ilal masjid. Pikiran kita minal masjid ilal masjid. Pejabatnya juga seperti itu. Ada korupsi enggak kira-kira? Enggak ada. Karena sudah disiapkan hati pikiran dan perilakunya. Minal masjid ilal masjid. Mungkin suatu saat. Ada ustadz, ustadzah. Atau mungkin ada kiai pernah menyampaikan riwayat ketika ada seorang sahabat menyampaikan kekagumannya kepada Rasulullah. Karena apa? Sahabat ini selalu melihat si fulan ini zikirnya subhanallah luar biasa. Ketakjubannya disampaikan kepada Rasulullah. Wahir Rasulullah. Si fulan ini kalau saya ke masjid dia selalu dalam keadaan sudah khusuk berzikir. Kalaupun saya pulang dia pun masih melanjutkan kekhusuannya berzikir. Dia soleh sekali, wahir Rasulullah. Rasulullah akhirnya tanya, adakah dia punya anak? Iya. Adakah dia punya istri? Iya. Rasulullah tanya, lalu siapa yang kasih makan anak istrinya? Siapa yang membiayai sekolah anaknya? Kalau dia hanya berzikir terus. Nah, akhirnya Rasulullah menyampaikan, siapa yang kasih makan? Oh, kakaknya. Kata Rasulullah akhirnya, berarti yang soleh adalah kakaknya. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, mungkin kita bisa muhasabah melalui ayat ini. Ayat ini mungkin pemirsa dan jamaah di Masjid Jakarta Islamic Center sudah cukup familiar. Auzubillahiminasyatanirrojimi bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyatanirrojimi bismillahirrahmanirrahim. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Jadi, inilah yang seringkali harus dibangun keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan duniawi dan kebutuhan ukrawi. Mungkin kita melihat ada gambar begini. Orang bekerja keras. Banyak orang yang dengan mudah mendapatkan rezekinya. Namun sebagian orang harus bersusah payah menghasil rezeki hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Tak ada yang tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika umatnya bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan hidup, miscaya Allah subhanahu wa ta'ala juga akan memenuhi segala keinginan kita. Bukankah Saidina Ali pernah mengatakan, saya ini kalau siang seperti kuda karena kerja keras. Tapi kalau malam saya ini seperti rahib, seperti pendeta, kata Saidina Ali. Dan itu juga diikuti oleh para khulafak Rasidin. Mereka kalau siang bekerja keras, kalau malam khusyuk beribadah. Kita ini siang bekerja keras, malam kecapean, tidurnya pulas. Iya kan? Siang bekerja keras, malam tidurnya pulas. Lalu doa kita Kepingin dunianya bahagia, akhiratnya bahagia. Tapi malamnya seringkali tidur pulas. Ini bedanya. Ayolah kita bersama-sama melakukan muhasabah. Seperti Saidina Ali sering sampaikan. Saya ini kalau siang seperti kuda. Karena kerja keras. Kalau malam seperti pendeta atau seperti rahib. Karena khusyuknya beribadah. Kalau ini bisa kita lakukan. Keseimbangan antara duniawi ukrawi. Seperti hadis. I'malli dunyaka, ka'annaka ta'ishu abadan. Wa'amalli akhiratika, ka'annaka tamutu wadan. Tetapa kemudian bekerja keras. Karena ingin hidup selamanya. Tapi kemudian khusyuk beribadah. Karena seolah-olah besok akan dipanggil keharibaan Allah. Ini kalau tidak kita lakukan perimbangan. Pemirsa mungkin ada banyak jamaah-jamaah yang biasa mengikuti majelis taklim. Tapi kemudian ketika mereka berdagang. Ada yang jualan di pasar. Kepepet sekali. Cari pinjaman kredit di bank. Biasanya sulit apa tidak? Sulit. Kalau cari kredit kebetulan sulit. Terpaksa lalu pinjam kerentenir. Haram apa haram? Haram. Pernah enggak ada ustadz Kiai yang bilang. Sudahlah kalau terpaksa pinjam kerentenir menjadi halal. Pernah dengar gitu apa enggak? Enggak. Tapi karena pendekatan kita dakwa bilimal kita. Belum kita maksimalkan. Ada yang terpaksa kemudian kerentenir. Itu PR kita. Supaya majelis taklim kita ini juga dikuatkan dengan program simpan pinjam. Apa yang disampaikan pada tausia oleh ustadz-ustadzanya. Bahwa pinjam kerentenir haram. Jamaahnya tidak akan pinjam kerentenir. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmani. Yang ingin saya tanyakan. Bagaimana mengimbangi cara pekerja dan beribadah. Apakah beribadah saja, berdoa saja, dan berapa porsinya. Saya mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya pertanyaan yang kita bisa jawab sendiri. Kalau Ibu misalnya mengajar. Ya mengajar. Bismillah ya Allah saya ingin mengajar. Saya ingin menyampaikan ilmumu ya Allah. Saya ingin anak-anakku. Anak-anak itu artinya murid-muridku nanti ilmunya manfaat. Jadi jariah apa tidak? Jariah. Al-ilmu yuntafa'ubi. Kalau Ibu mengajar. Pemirsa mengajar. Lalu Bismillah. Ya Allah saya ingin memberikan ilmumu ya Allah. Saya ingin ilmu yang akan saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah akan menjadi jariah. Berarti bekerja dengan mengajar ini juga ibadah. Iya kan? Nah oleh karena itu tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Hanya kadang-kadang kita ini. Pokoknya niat bekerja cari uang. Sangu hidup misalnya. Jarang yang kemudian diniatkan. Ya Allah. Engkau memberiku keterampilan. Engkau memberiku kesehatan. Engkau memberiku ilmu. Aku ingin ilmu yang kau berikan kepada aku aku manfaatkan. Supaya manfaat dan barokah. Ya yang seperti ini tidak banyak yang menjadikan satu kesatuan. Jadi kalau kita melihat banyak kemiskinan. Lalu kemudian kita belum bisa menyapa dengan sapaan bilmal. Maka sesungguhnya ada zakat. Yang itu menjadi bagian dari kewajiban bagi kita yang sudah memiliki sejumlah harta. Mencapai nisop tertentu. Mencapai satu tahun. Ada haulnya. Ini yang perlu manajemen zakat. Supaya umat kita bisa kita sapa dengan sapaan bilmal. Mudah-mudahan wahasabah kita ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan ridha dan barokah bagi kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan bersilaturahim yang lebih bermanfaat. Dan lebih memberikan suasana, damai, bahagia dan penuh barokah Allah. Amin. Pemirsa Cahayati Rahimahkumullah. Kita akan mengakhiri pada wahasabah kita kali ini. Sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala al sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala rohi sayyidina Muhammadin fil arwah. Wa salli ala jasad sayyidina Muhammadin fil ajsad. Wa salli ala rohi sayyidina Muhammadin fil akubur. Allahumma bali ala rohi sayyidina Muhammadin minna dahiyyata wa salama. Nasrun minallah wa fathun qariib. Wa bashiril mu'minin. Allahumma inna nas'aluka anna ra habibana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa laufil manam ya dal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan wahasabah kita ada manfaatnya. Bagi masyarakat dan bagi kehidupan kita. Wa wal mu'afiq ila akwa mit tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badawahmatullahi wabarakatuh. Badawahmatullahi wabarakatuh. Badawahmatullahi wabarakatuh. Badawahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati